Lalu apa urgensi Presiden Jokowi-Dodo melakukan reshuffle kabinet padahal sisa jabatan tinggal 2 bulan lagi? Ya kami akan membahasnya bersama pengamat politik Burhan Udin Muhtadi. Selamat siang Mas Burhan, bahwa kita lihat waktunya tinggal 2 bulan begitu ya. Se-argensi apa sih sebenarnya harus diganti ini Menteri-Menteri yang pos-posnya hari ini dilantik begitu Mas? Tadi yang disampaikan oleh Pak Dasko memberikan sinyal alasan mengapa reshuffle dilakukan di ujung masa jabatan Presiden Jokowi. Yaitu untuk memuluskan transisi dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Dan kalau kita lihat orang-orang yang mendapatkan posisi baru itu memang orang-orang yang merupakan kawan atau orang dekat dari Pak Prabowo maupun Pak Jokowi. Jadi orang seperti Pak Supratman Andi itu adalah politisi Gerindra, lama sebagai pimpinan Komisi 3, kemudian orang seperti Rosan Roslani ya adalah ketua TKN dan punya kedekatan sangat intens dengan Pak Prabowo termasuk juga Pak Bahlil. Jadi ini merupakan representasi atau sinyal transisi sehingga ketika Pak Prabowo menjadi Presiden per 20 Oktober 2024 ini itu langsung flying start. Kira-kira itu meskipun tentu saja ada motif politik ya misalnya digesernya dua Menteri PD Perjuangan ya. Jadi pertama adalah Yasona Lawli yang kita tahu menempati posisi yang sangat krusial sebagai Mengkumham karena stempelnya mahal ya. Sebagai Mengkumham Menteri yang baru yaitu Pak Supratman Andi itu punya kewenangan lebih dalam menentukan mati hidupnya partai politik. Apalagi kita tahu banyak partai yang menggelar hajatan Munas, Muktamar atau Kongres belakangan ini ya. Dan kemudian yang kedua adalah Arifin Tasrif. Memang ini Menteri Profesional tetapi dianggap merepresentasikan dari PD Perjuangan. Jadi motif politik ini sekali lagi menegaskan hubungan Pak Jokowi dengan PD Perjuangan yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi karena tidak ditarik oleh PD Perjuangan, Menteri-Menteri yang sekarang berada di sekitar Pak Jokowi, Pak Jokowi yang kemudian menggantinya secara langsung. Meskipun tidak seluruhnya ya, baru dua di antara sekian Menteri dari PD Perjuangan. Ya Mas Burhan, kalau kita melihat juga pergantian dari Men Humham dari PDI Perjuangan menuju ke Partai Gerindra ini ya. Apakah memang ada harapan juga bahwa nantinya Menteri baru ini bisa mengatasi gugatan-gugatan parpol jika ada dualisme pemimpinan lagi ke depan ya? Nah ini memang motif politiknya nggak bisa teringkari ya. Dengan posisi baru yang ditempati oleh Supratman Andi, tentu dosis politiknya tidak terelakkan. Karena bagaimanapun Mengkumham itu merepresentasikan pemerintah terutama berkaitan dengan isu internal partai ya. Kita tahu kalau misalnya ada gugatan berkaitan dengan faksionalisasi, berkaitan dengan dualisme kepemimpinan, itu larinya ke Mengkumham sebagai representasi pemerintah. Nah kalau misalnya partai-partai yang punya kepentingan untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah, ya mereka mau tidak mau harus tanda kutip ya, berkerjasama dengan pemerintah. Nah ini tentu saja sinyal yang kurang positif ya, terutama dalam konteks kedaulatan partai. Apalagi di masa Presiden Jokowi, belakangan isu tentang kemandiran partai itu betul-betul menjadi catatan merah ya. Dan dengan munculnya Pak Supratman Andi, ini menegaskan terutama kebijakan pemerintah berkaitan dengan kepartean pada masa pemerintahan Prabowo Gibran nantinya kurang lebih sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi di periode kedua. Jadi kemungkinan besar, kemungkinan besar ini ya, menteri-menteri yang diresafel belakangan, termasuk dua wamen sebelumnya ya, yang berasal dari usulan atau kedekatan dengan Pak Prabowo, misalnya Pak Tommy maupun Pak Sudaryono ya, itu kemungkinan besar akan mengwarnai kabinet Prabowo Gibran mendatang. Jadi karena tujuannya adalah transisi, kemungkinan mereka-mereka yang diangkat di ujung masa pemerintahan Pak Jokowi setelah Pilpres 2024 yang menunjukkan kemenangan telak Pak Prabowo, itu juga akan menghiasi sekuat kabinet Pak Prabowo Gibran mendatang. Oke, berarti ada kemungkinan bahwa misalnya kayak Bahlil dan juga Menko Pulau Kamenbaru ini, nanti juga akan diangkat menjadi menteri yang sama di kabinetnya Prabowo begitu, supaya transisinya mulus? Betul, jadi kalau misalnya tujuannya adalah transisi, nama-nama yang disebut ya, Pak Bahlil, Pak Rosan Roslani, Pak Supratman Andi, kemudian Wamen Giu Pak Tomi Ciwandono, kemudian Wamen Tan Pak Sudaryono, termasuk juga kepala-kepala badan ya, entah itu Hasan Nasbi sebagai kantor kepala komunikasi kepresidenan, kemudian Taruna Ika, itu kemungkinan nama-nama yang akan menghiasi kabinet Pak Prabowo mendatang, dengan posisi dan tugas masing-masing ya, ada yang setara dengan kabinet, atau yang posisinya di bawah kabinet. Tapi poin saya, kalau tujuannya transisi, sepertinya Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak menunggu secara formal berhenti sampai 20 Oktober, tetapi langsung digas. Oke ya, digas dari sekarang, sehingga ketika Pak Prabowo nanti mendapatkan legitimasi secara formal untuk menjabat sebagai presiden, itu Pak Prabowo langsung punya nama-nama yang dianggap dipercaya, dan sekaligus bisa mengeksekusi kebijakan yang diambil. Oke, Mas tadi sempat disinggung sedikit bahwa tidak semua menterinya PDIP ini akhirnya dibabat begitu ya. Pertanyaannya kenapa tidak semuanya aja langsung begitu? Nah ini lagi-lagi ya, yang tahu jawabannya Pak Jokowi ya, saya sendiri tidak tahu persis Anggi, tetapi saya melihat sepertinya hubungan antara kedua pihak ini, itu tidak langsung dipangkas habis, karena kalau misalnya yang memangkas habis Presiden Jokowi, itu seolah-olah Pak Jokowi yang, tanda kutip ya, mengambil inisiatif untuk membabat habis semuanya, dan itu secara politik kurang positif di mata publik ya. Publik itu kan kadang-kadang melihat yang terlalu agresif itu kurang mendapatkan simpati. Nah sementara PDI Perjuangan itu juga tidak mau lebih mengambil inisiatif untuk menarik menteri-menterinya, jadi menunggu untuk di-resuffle, dan akhirnya dicari posisi yang dianggap urgent untuk segera di-resuffle, tetapi juga tidak dipangkas keseluruhan menteri-menterinya. Orang seperti Pak Pramono Anung masih dipertahankan ya, kemudian orang seperti Abdul Azwar Anas, menteri dari PDI Perjuangan untuk posisi menpan, RB juga masih dipertahankan, tetapi untuk dua pos kementerian yang dijabat oleh Tader PDI Perjuangan, atau dekat dengan PDI Perjuangan yang sangat strategis, yaitu satu adalah Mengkumham, itu sangat strategis, dari saya sebut, stempelnya sangat mahal, berkaitan dengan mati hidupnya partai politik, itu diganti. Kemudian juga posisi kita tahu ya, kementerian berkaitan dengan energi, itu kan luar biasa krusial, itu juga diganti. Jadi lagi-lagi ini menegaskan, bahwa hubungan panas dingin antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan, jelang Pilpres 2024, itu masih memanas hingga sekarang. Ya, Mas Putra, ini kan juga ada badan baru ya, badan gizi nasional yang akan dibentukkan oleh Presiden Jokowi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Nah, kira-kira nanti ketika dua bulan ini mengejar program itu, bagaimana kinerjanya? Dugaan saya menyiapkan portfolio dan segalanya ya, termasuk tata kelolanya dan seterusnya. Jadi, dua bulan ini jelas tidak realistis ya, setiap menteri atau kepala badan dimintakan untuk mengeksekusi langsung programnya. Apalagi ini program yang kita tahu bukan program Pak Jokowi, ini kan program Pak Prabowo Gibran ya, bukan Presiden Jokowi. Jadi kemungkinan besar kepala badan gizi nasional itu diminta untuk mempersiapkan segala sesuatunya, terutama yang berkaitan dengan tata kelola, sampai sekarang tidak clear. Program Makan Bergizi itu seperti apa? Apakah dilakukan di tingkat nasional? Ataukah misalnya model India atau China, itu negara federal seperti India, itu melakukan program makan siang gratis dengan didelegasikan ke tingkat negara bagian. Jadi tidak terlalu berat kalau misalnya dibawa sampai tingkat nasional. Jadi soal tata kelola ini krusial, sampai sekarang kita belum tahu loh ya, bagaimana portofolio dan sekaligus blueprintnya. Nah, dugaan saya, kepala badan gizi nasional mempersiapkan itu. Sebelum jamnya tiba, karena per 20 Oktober 2024, ketika Presiden Prabowo dilantik sebagai kepala pemerintahan, kepala negara baru, itu maunya langsung flying start. Dan kalau misalnya tidak dipersiapkan dari sekarang, dikhawatirkan ya, itu akan mempersulit ya, bagi Pak Prabowo Gibran untuk mengeksekusi program mahkotanya ini. Jadi, dugaan saya, kita tidak perlu mengharap kepala badan gizi nasional langsung show off, langsung eksekusi ya. Mungkin lebih banyak mendengar, masukkan dari para akademisi, atau dari para pelaku, termasuk itu dibanding negara-negara yang sukses, melakukan program makan siang gratis ya, untuk kemudian dieksersise sebelum akhirnya dijalankan pada masa Pak Prabowo sebagai Presiden. Baik. Mas Buruhan, terima kasih atas perspektifnya di Metro Siang, Mas. Selamat siang. Makasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.